Kementerian BUMN dibawa arahan Erick Thohir merombak ke pengurusan petinggi di PT Timah TBK di Jakarta Senin 10 Februari 2020. Dalam RUPS luar biasa tersebut, mantan Gubernur Bangka Belitung Rustam Effendi mengisi jabatan sebagai komisaris, sementara Riza Pahlevi masih bertahan sebagai Direktur Utama. PT Timah TBK menggelar Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS Luar Biasa di Hotel Borobudur, Jakarta pada Senin 10 Februari 2020. RUPS Luar Biasa beragendakan pergantian pengurus Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan surat PT Inalum Persero nomor 1528, garis miring L.Dirut, garis miring 12 Romawi 2019, tertanggal 20 Desember 2019, perihal penyelenggaraan RUPS Luar Biasa. Setelah RUPS digelar, teka-teki Dewan Pengurus akhirnya terjawab, di mana nama mantan Gubernur Bangka Belitung Rustam Effendi mengisi sebagai posisi komisaris. Sementara Rizapah Levi Tabrani tidak tergeser posisinya sebagai Direktur Utama PT Timah, bersama dua nama lainnya yakni Alwin Abar yang hanya bergeser posisi dari Direktur Operasi ke Direktur Pengembangan Usaha dan Muhammad Rizki tetap di posisi semula sebagai Direktur SDM. Sebagai Komisaris dan harapan dari Pak Pak Riali, terutama kepada Bapak agar lebih cerewet dalam tanda putih. Nah, jadi bagaimana Pak? Ujian satu? Pertama tentu ucapkan tempat yang harus di atas bergabungnya saya dengan Tuntinah ini. Dari ujian, paling tidak kita bisa memberikan gagasan-gagasan yang kemarin sudah kita bangun ketika saya masih berumur melalui posisi yang ada di organisasi ini dengan kawan-kawan. Kateginya kalau memang harga tidak optimal, masih kita akan, tentunya kita akan melihat benefit dari setiap kegiatan ekspor kita. Harga memang sudah sempat menyentuh level 17.800, tapi kemarin begitu ada isu virus corona, itu sempat terkoreksi, volatility-nya juga lumayan. PT Timah merupakan produsen timah terkemuka sekaligus eksportir timah terbesar di dunia dengan wilayah operasi pertambangan dan peleburan timah di Provinsi Bangka Blitung, Kepulauan Riau, dan Provinsi Riau. PT Timah menjadi perserewan terbatas sejak tahun 1976 dan melantai di Bursa Efek Indonesia sejak 1995. Dari Jakarta, Haryanto Ainews melaporkan.